Saudara angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Satelantas Polres Aceh Tamiang per Desember 2020, terdapat 95 lakal lantas dan 1.800 pelanggar lalu lintas. Berikan informasinya untuk Anda. Kasat lantas Polres Aceh Tamiang AKP Handoko Suseno yang ditemui TVRAC menyebutkan bahwa 95 lakal lantas yang terjadi ini didominasi kendaraan roda 2 dengan korban meninggal sebanyak 22 orang, korban luka berat sebanyak 4 orang, dan korban luka ringan sebanyak 114 orang. Sementara untuk penindakan pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2020, terdapat 1.800 penilangan yang telah dikirim ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Kasat lantas mengatakan bahwa angka lakal lantas maupun pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan dari tahun 2019. Namun pihaknya terus menghimbau agar pengendara dan pelaku perjalanan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan tetap menggunakan helm, safety riding, tidak menggunakan handphone saat berkendara, dan juga tidak melawan arus lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dari data yang kami himpun untuk 2020 dibandingkan dengan 2019, bahwa data kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang mengalami penurunan, baik itu jumlahnya, maupun dari korban meninggal dunia, luka berat, maupun luka ringan. Tapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang yang ini untuk tertib berlalu lintas. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri maupun kendaraannya sehingga dapat terhindar dari kecelakaan.